Intro Aku tuh pengen tau Whatsapp Magazine Menurutku sendiri Whatsapp Magazine tuh Media lokal yang mengangkat Musisi lokal Yang umurnya paling tua Kalau menurutku Dalam Lingkup lokal ya mas ya Dan yang angkat juga skene-skene Bisa dikatakan skene underground Menurutku Ayu Iya Tapi musiknya kan bukan musik-musik Ya harus cewek lah Download gak masuk Apa pernah Mungkin aja sih masuk Pernah Sementara belum Belum Berarti bisa Bisa aja Misalkan emang underground Ya Apa harus ada Invoice di dalamnya Biarkan untuk bisa Biarkan untuk bisa masuk Buat Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Anu juga sih Nggak pernah Dapet tuit sekalipun Dari dulu sampai sekarang Semenjak online Tapi Sebenarnya konsepnya nggak gitu Konsepnya ini Sebenarnya kan majalah Majalah cetak dulu Emang beneran cetak dari dulu Dari Pertaman Longol Cetak Ya Lumayan Jadi Tahun 2000 Sekian lah 2003 2004 Dicetak terus Em Disebar ke SMA SMA juga SMA Hizi SMA Loro SMA Telur SMA Telur SMA Telur Itulah SMA Itu dan tiap SMA Keana Bocah Sing Apa ya Contributor Sebagai 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 agen Sebagai perwakilan Yang Bojok-bojok balkot juga Sering tawaran balkot Dan Hasil tuitnya lumayan lah Bisa buat kuliah Lumayan Lumayan Bisa sampai 100 eksemplar lebih lah Dalam sekali terbit 100 copy Ya 100 copy Nomor Cetak Terakhir Cetak Aduh 2000 Aku Lupa Tepatnya Tantara 2006 2007 Cetak Terakhir Berarti Edisi Covernya Kue Yang salah Vokalis Backset Pack Si Mas Mas Magrek Iya Kalau pacarnya Edisi Valentine Terus Band Lokalnya Timingnya Pas Masuk Valentine Ada Quiz-quiz juga Kaos Ada Ada Anak Anak Brand Lokal Terus Tak Contact Berarti Emang Bener-bener Pelaku Dari Dulu ya Mas Ya Ini Kenapa Aku Menyatuin Ngenalin Listonville Sama Yang Lebih 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 Terserah 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 Cine Wahab tahu Perkembangan Media sekarang Dan Listenville Yang Mene di Ruang Linkpuk Mungkin Bisa dikatakan ranah Social Media Online Tau Juga bagaimana pergerakan media di jaman dulu oke siap saran untuk media yang sekarang yang bisa dikatakan kan ranahnya beda mas biasanya sarannya penutup apa sih ya ya simpetisi masalah konsistensi konsistensi dan dan niat mencari kan semua hal kalau niatnya bagus ya bagus kalau misalnya dulu kalau misalnya di servil itu untuk pergerakan atau movement movement skena lokal ya ya pasti bayang dukung cuman untuk ngoreksi tadi tentang masalah lokal sebetulnya WhatsApp itu itu bukan bukan lokal juga sih ini WhatsApp dipakai untuk semua yang butuh aja berarti kalau semisal aku aku tanya soal apa sih tujuan WhatsApp Hai kalau dari sudut pandangku kan ini tuh media lokal yang mengangkat musisi musisi lokal sebenernya nggak bersih lokal juga sih ada mesin nasional nasional juga terus kalau dilihat dari sudut pandang tujuan tujuannya simpel jalan dulu itu majalah cuman yang yang ada di kota-kota gede iya pertama Jakarta jadi di dominasi cuman Hai kawanku harian nggak waktu itu waktu itu kalau kalau sih itu itu yang mainstream ya hai sama kawan-kawan tapi untuk yang lokal di bandung ada Ripple Ripple sama aku lupa namanya Rolly apa-apa gitu tapi paling-paling paling keren tuh Ripple kalau menurutku Mos Sparang Jogja ada dap-dap magazine Mos Ripple sama dap usianya sampai sekarang seperti WhatsApp atau gimana hampir sama kayak WhatsApp masih mereka masih media di Ripple cuma kayaknya tiarap kayaknya tiarap dia baru Instagram baru nongol tapi nggak dengerin saran diri jenengan ya tadi kan sarannya konsistensi ya iya mungkin mereka tuh ganti seragam doang sih kalau menurut jadi namanya bukan Ripple tapi orang-orang pelakunya masih sama masih sama masih sama kan si vokal sespil satu daya Sama si Dendy juga terlibat bandung-bandung ya enggak seberat-berat-berat-berat-berat-berat-berat yang lain nilai nggak mainstream kan dia bisa upload apapun yang dia mau gitu loh iya jadi dia dari pop sampai Hai sampai lama ini metal ada pemasuk Hai biasanya kan kalau dulu newsletter cuman berputar hardcore punk iya terus metal tapi Mas itu emang karena mereka bisa dikatakan agak sulit untuk masuk media lokal nah disitu aku agak bangganya sama WhatsApp tuh mereka eh WhatsApp tuh mau ngangkat mereka-mereka itu yang agak sulit masuk untuk media lokal jadi tujuan awalnya itu karena itu sih artinya wah ngapain juga harus berharap dengan masalah-masalah yang besar gitu ya yang bapak Benny kamu bakalan sulit untuk dilirik kenapa nggak bikin sendiri aja apalagi waktu itu era pra-internet lah aku ngomong internet internet pasti jarang-jarang yang ngerti masih 12 orang yang ngerti internet jadi Hai aku mikir pasti mereka butuh informasi nyarinya agak susah kalau mereka di Bandung di tahun semian tahun itu tahun 2000-an lah jadi aku pakai teknis seperti itu hai 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 sholat ya buat halukopi thank you mas ya jadi aku ambil kesimpulan ya Mas ya dari operasi dengan barusan Hai kalau kesimpulan yang tak tangkap ya tadi kan aku pertanyaan dari segi 7 sudut pandang tujuan jenengan tujuan yang jenengan berarti mengangkat bakat-bakat mereka yang menurut jenengan keren dan mereka agak sulit musuh untuk masuk ke media lokal media mainstream seperti itu tujuannya WhatsApp di situ iya tapi beranjak dari aku suka dulu hari ini aku suka apa dulu secara kualitas juga oke iya setidaknya seperti itulah tapi asal kualitas juga enggak sih banyaknya sebetulnya enggak bagus-bagus amat tapi berikut perlu layak aja wis perutupan exposure Oh kalau wah ini kalau di ekspos pasti bagus Hai tapi akhirnya perkembangannya kan band-band luar dan luar dari luar kota itu juga tertarik karena memang juga iya untuk masuk WhatsApp karena memang WhatsApp itu kan dia home base-nya tuh lokal di daerah sedangkan para band-band nasional itu juga perlu 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 perluasan fans iya perlu perluasan pasar tapi ada juga sih memang karena aku ngefans aku ngefans akhir aku interview Oh berarti nyenang yang nge-sonding ke mereka dulu iya karena aku ngefans misalnya kayak kalau nasional aku roket-roker sih aku ngefans terus aku kontak si Ucai Oh iya otak terus dibalik karena anak-anak skit juga belum habisnya 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 aku udah bilang ini konteksnya ngobrol dari sudut pandangnya WhatsApp kan kalau pengen istilahnya medianya berkembang serius kan sarannya itu konsisten apa bisa listan pil pengen konsisten Hai panggino maksudnya Hai cak jawab ya jawab ya bisa 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 pengen ingin konsisten bisa lah orang kaya bayu orang kaya kan maksudnya ya cara yang bisa konsentrum orang kaya juga bukan nggak semuanya aku bilang semuanya tapi kalau misalkan secara finansial bagus biasanya bisa lebih gampang untuk untuk konsisten media lokal tapi dikatakan dia bukan orang berkolong orang kaya jangan berkecil lagi juga iyalah iyalah banyak cara penyakin relasi sih agar jadi aku enggak masalah bayu tuh terlalu underground juga pada zamannya sama sekarang lah kayaknya orang kaya bertapas itu Oh dengan aku nyembatan deh Oh iya ya 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 sih aku survei itu yang tak lihat kekut gua harus harus konsisten karena tanggung jawab dong iya dong iya dong iya dong kan mau balik manis sing 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 ngomong-ngomong niat pertama niat nih sih iya memang harus lebih berikutnya dengan terus iya jangan salah misalnya kan kesel gitu ya nggak masalah kudulah 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 konsisten gue saya bisa-bisa jawabannya bisa toko orang-orang senang nyom sinyal bisa-bisa cinematik segi kalau listen feel sendiri itu sebetulnya tujuannya sebenarnya karena karena mereka aslinya aku mikir kayak gini mas kenapa bentuk listen feel ya satu di tegel itu kan orangnya kamu pakai ah orangnya lu yang paling tegel 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 di tegel tak lihat band-bandnya ya terutama di skennya sekarang ini band-bandnya itu kayak minim banget buat visual gitu loh ah kebutuhan visual mentok paling mereka punya temen fotografer terus dialog di foto kena terus share gitu posting gitu kan maksud aku lo kenapa coba bikin video bukan video klip tapi ya video-video yang penting angkat nama-nama si bandnya itu dulu gitu loh jadi luar patah juga bisa lihat lihat itu harusnya pengen aku pengen aku dan terutama dengan kualitas visual yang menjanjikan ya rata-rata memang dari dulu kan dan ben androon kismin kismin ya artinya ya ngomong memang nggak semuanya semuanya memang sampai dulu mesin berangkatnya banyak kan dari dulu ya nggak nggak secara finansial kurang jadi untuk beli ataupun sewa videografer videografer kayaknya agak keberatan ya kamera pun juga susah lah dari dulu mungkin ada tapi standar kali masnya kamera pocket luar ya dikatakan kalau disandingkan sama band-band luar kota kualitas visualnya yang ada di luar kota kota aku udah tahu persis kalau seperti itu ya tapi sudut pandangnya aku kayak gue yuk yang tegel soal si motonya menurutnya si lenyok jelek ya sih aku yang pertama kali pertama kali aku lihat moto apa ini sih Ben itu memang infrense yang proper gitu ya menurutku nggak proper sampai sekarang nggak proper waktu itu kenapa aku ngajak aku pertama kali infrensi keras lah waktu perubatan waktu Ben pra Ben dan Perancis main ya The Great Divide The Great Divide nggak di GMS GMS apa keberatan sudah tadi mas melunia pemalang masuk ke pemalang yuk Green Divide di nggak dipungkir di situ lebih banyak band yang main ya Hai iya istilahnya dominan bentegalah pada saat ini mengatur terus penampingnya banyak band-band dan juga di GMS kalau salah aku pernah melihat uh infrensi kerennya juga seek of honor pada saatnya seek of honor kayaknya seek of honor ya ada saat itu aku diajak sama masjati soalnya itu pertama kalau aku lihat infrens nongol lah akhirnya ya Oh ada ada ini juga karena juga sing-sing bayar foto seperti ini untuk apresiasi dari jeningan lah karena aku zaman dulu kalau liput WhatsApp pas kamera pocket sih serius selalu pocket ya kesulitan kan mas jaman dulu kesulitan ya kesulitan karena memang mahal kan gire mahal tapi sekitar pasukan misalku ya mas yang pegang kamera pocket nggak usah berkecil hati sebenarnya hasil foto bagus atau enggaknya juga tergantung main behind the gun iya walaupun bisa dikatakan kamera-kamera jelek kalau orangnya tahu soal teknik ya itu bener beberapa yang punya kamera pocket dan ingin main lanjut aja masalah dulu aku memang not professional into oh ya mungkin nggak terlalu fokus ke fotografi ya ya wang aku main skat-main skat doang hari aku juga ngelusut anak-anak main skat juga pak kamera pocket oh iya Hai menurut aku kek skena sama brand itu sangat berkesinambungan mas Hai brand nggak bisa dipandang sebelah mata dalam skena skena kalau dari luar negeri ya yang aku lihat dan aku juga denger beberapa podcast-podcastnya skena tuh bisa nyala kalau brandnya nyala juga nyala juga kayak fans lah ada fans di sana kabur dari sana juga bisa mapan-mapan ya gitu loh maksudnya seperti itu ya kalau misalkan mau memandang sebelah mata brand juga karena brand juga ya bisa salah satu faktor penting juga tapi ini juga untuk apa ya memang sejarah brand di Degel juga sepertinya nggak cuma setahun dua tahun kemarin kan ya tahun 2000 2000-an itu teman-teman di balkot juga udah bikin brand udah pernah berarti ya kalau boleh tahu apa namanya eh kalau brand itu kalau BMX tuh BMX itu Ben tahu gitu nama kromas udah itu itu brand jadi keluarin-keluarin sana anak-kromas sana sama kaos orang yuk jekwis hengkang alef jekwis bmx terus apalagi ya rapi solik aku dulu tapi aku lebih ke arah boxer khusus boxer tapi berarti kan bisa memancing brand-brand lain juga untuk masuk terus kayak becet PO si simbol krek keluarin artefacts nama-nama-nama jisoo dan brand jep buat diserol tapi di dalamnya ada artikelnya ada juga jadi keluarin artikel sendiri terus terus si pelot ramere dia bikin groovywear groovywear itu dia aparel gitu lah kaos sama skateback selaku membernya tegal sariot bener-bener panutanku mas Doni cipulnya pernah gue brand bener-bener tanggung yuk nyetapnya apa mau kaos sama skateback tas go skate ya tas sket bagus ya itu ada irisare betul salah satu paket pendengung sekiannya juga masalah ada banyak faktor juga ya tapi untuk 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 gedein ini kan enggak 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 cuman melulu bicara tentang masalah voting tapi siapa yang beli iya loh siapa yang beli terus produknya Oke pandai yang atau enggak itu dianggap keren atau tidak value nya iya cuman memang aku enggak tahu aku sendiri sendiri walaupun dulu pernah bikin floating tapi aku jarang beli ada masukan untuk yang mau bikin floating misalkan ada yang ingin bikin floating berjalan dulu aja maksudnya masukkan masukkan dari yang udah pernah yang terjadi itu arahnya ben-ben bikin macam dari sendiri sih ya tanpa kolaborasi sama brand kalau dari 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 cerita dulu-dulu ya itu memang ada satu etos-etos DIY kita seperti itu Duit Your Friend eh Duit Yourself yang akhirnya band itu gimana caranya untuk gede terus bikin sabun sendiri bahkan rata-rata tahun 90-an band-band itu jago nyablon rata-rata contohnya seringai ya seringai dulu nyablon aku enggak tahu aku enggak tahu pasti sih yang pasti sedulah nasket juga enggak saya gitu dipetak tapi orang-orang apa-apa konsisten disitu konsisten 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 ketik-ketik jenuh kayak WhatsApp juga pernah ada masa di kulminasi yang akhirnya kita stop tapi untungnya tolan juga gitu ya apa ya namanya ya karena WhatsApp kan memang juga juga tidak ada duit ya juga hebat artinya juga nggak mikir masih mau mau jalan mau enggak serah seperti itu bahkan aku enggak juga bisa merasakan seperti itu bisa jadi bisa jadi ya konsisten tetap konsisten gitu kan kan ada masanya ada masanya itu telan kamera yang enak masalahnya kalau misalkan itu jeleknya kalau dikelola secara perorangan itu bisa makanya perlu-perlu kayak semacam manajemen jadi ada ada manajemen bisa kayak bayu nggak bisa yang lain tetap jalan berarti bentuk tim PRU ya itu yang saat ini bentar WhatsApp sendiri ada timnya enggak mas boleh ada tapi bolak-balik aku lihatnya cuma Mas Purini sendirian ya sebenarnya ada yang ada yang banyak yang bantuin kayak dulu si Romi Romi Bengal Mas Romi salah satu itu Romi si Fares itu dulu bantuin Fares sama Romi pernah bikin proyek Instagram apa namanya Mas ya nggak tahu ya Karodi enggak ngerti tapi itu termasuk WhatsApp juga bukan? enggak oh enggak oh di luar WhatsApp ya WhatsApp cuma masalah musik, skate BMX, culture kalau Mas Romi dari mungkin dia membantu visualisasinya enggak, Romi kontributor kok dia sempat interview beberapa band gitu terus review film juga berarti kan intinya dia mendukung di istilahnya divisi visual lah enggak, 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 kontributor, artikel artikel WhatsApp itu kan seputar film, skate BMX, musik, terus tentang budaya cutting edge budaya perlawanan seperti itu iya 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 tapi Mas Romi dulu anak underground juga ya Mas ya soalnya sekarang Mas Romi di mataku tuh dia sosok videographer yang mapan seperti Bayu iya bisa dibilang seperti itu aku baru tahu loh kalau Mas Romi itu dulu underground dulu aku ketemu si Romi waktu jaman dia semak lah lalu aku sempat sama Romi juga sempat bikin sempat proyek musik juga musik video clip atau bukan bengal jadi karena kita sama-sama tertarik dengan musik-musik elektronik kayak gini goodnight electric lah emg gana-gana kayak guni electric ya mungkin kayak kayak apa ya goodnight electric sorry oh bukan salahnya goodnight electric kayak 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 yang perfect underground kayak perfect underground kayak new wave bukan ikutnya mas aku juga kayak elektronik pop sih kayak enggak enggak layar metal atau rock upstairs enggak enggak juga enggak kayak gitu juga salah satunya kayak istilahnya referensi dengan pada saat itu apa tersebut untuk projek yang sama itu campur masih petek kali ya masih petek masih petek bukan mas masih petek oh kayak band enggak sebenarnya set up band juga dia main pakai controller main pakai controller jadi cuman settingan controller sama apokal hasil karanya ada YouTube ada di YouTube nama bandnya Homeland kalau semisal aku pengen yuk homeland yuk main di acara Ellisonville kayaknya enggak bisa kayaknya enggak bisa karena memang eh kenapa set up yang mau set up controller si Romi mas Romi udah nggak mau tapi kalau yang minta tolong Mas Bayu bisa kayak ini ya mungkin kalau misalkan di mas Romi itu kenal secara personalnya dekat ya bisa direkonstruksi ulang musik ini sorry cara ngomong tapi kayaknya agak sulit juga itu kayak kalau direkonstruksi ulang agak sulit apa tadi nama bandnya homeland di YouTube ada ada yang videoclip atau video apa namanya lirik video enggak enggak apa sih ya logo sama musik gitu iya logo sama musik bukan logo sih parah dia jadi di YouTube cuman aku sama istriku foto pre-wedding sih aku sama istriku terus aku pikir ah rekonnya apa ya karena memang tentang cinta bencuan lah enggak juga tujuannya bukan buat kesitu enggak enggak mikir sampai masalah tapi kalau itu apa tadi namanya elektrik pop jam sekarang menurutku sendiri ya menurut disitu belum ada dan itu bisa salah satu jadi salah satu potensi untuk ya industri musiknya biar lebih naik lagi ya kalau kalau aku sebenarnya sih banyak-banyak apa ya namanya karena banyak apa yang aku denger itu enggak terbatas itu poin aja mas elektrik popnya bisa jadi cuan dong maksudnya enggak ya mungkin bisa tapi aku sama sekali kalau main musik enggak sampai kepikiran untuk dapetin duit sih ini jadi sekalipun ada uangnya nih ayo tadi apa nomin ya sorry ke homeland kalau itu masalah bonus aja tapi bisa bisa sebenarnya bisa bisa kalau misalnya ada sponsor mau tapi bukan rokok bisa kayaknya bisa mau ngasih istilahnya budget untuk homeland ini main di tanggal sekian enggak masalah masih bisa kalau ada budgetnya iya mau ada budget atau tidak budget nggak masalah masa bisa main tanpa budget ini mas Romy bisa balik kamu orang iya paling enggak kan transportnya terbayarkan itu dia permasalahannya Romy bisa balik apa enggak aku udah ngerti ya karena memang susah banget kontak-kontakan sama Romy tapi terakhir lewat DM Instagram ngelang bolak-ngel gila mas ngelang Ayo sing Lui profit ada skala prioritas skala-skala prioritas si si setelah bikin band juga apa mas namanya poundstar yang sama aliran-aliran seperti itulah apa namanya poundstar ada di YouTube pernah main dulu di tahun 2005-2006 waktu itu ada acara Komutaran kalau you paling terpon start-pon 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 start-pon-start-pon-start.com Hai apa-apa Iyi orangnya boleh Tima Teringono Hai habis menit lejit iya itu posan aku masih masih aku tapi sempat dikirimkan ngapain rakatan mp3-nya nggak ketemu Hai iPhone start online online pakai nama aku aja Lagunya lagunya Nama aku aja Purnay Dianto Hahaha No Kompleks Gapapa biar bisa dikenal secara personer dari luar kota kan lumayan Masih kali pas Coba video Gak video Video Masih hidup Ada Kompleks Video Gitu Terunggu Rider Rista 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 Ria 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 beralih soal petrendi boleh sih udah malam kalau udah malam enak kenapa petrendi sangat menolak sponsor rokok di dalamnya atau siapa ya masalah prinsip aja dan kita lahir dari generasi yang mungkin kebanyakan makan buku-buku aktivis ya jadi ya cara itu yang membentuk seping prinsip dan ideologi kita tentang hidup dan dunia kenapa rokok yang diharamkan agak juga sih sebenernya enggak juga diharamkan poin-poin-poin yang bersifat apa aku ya kayak pasis-pasis dan hal-hal yang sifatnya kapitalis itu jadi-jadi prinsip itu juga bisa dibilang bahwa kamu juga ngerokok ya kayak mungkin kamu anti-kapitalis tapi kamu main HP tapi cara-cara-cara berpikir cara berpikir akhirnya itu masalah prinsip dimana kita melihat bahwa rokok itu bukan sesuatu yang baik yang baik walaupun memang kita membutuhkannya tapi masalah porsinya rokoknya sih mungkin enggak masalah ya rokoknya pun masalah tapi namanya teremin coba yuk penelitian kalian impression Hai aku rasanya yang aku tahu dia udah pakai 섞on sensor ya uang turun ayakan serem juga-ögor suka apa tapi neng posisi 9 hippop now kaik que tapi sebutannya horor-horor bener apa-apa namanya horor-horor bebas sih kalau nama itu makanya sensor jadi apa sih namanya jadi sistemnya hover jadi perangkat itu akan deteksi di gerakan tangan kita untuk membuat satu nada Mas Pras namanya Mas Pras kayak semacam kaosan kaos laton juga seperti itu kalau kawasan pakainya touchpad disentuh tapi ada juga yang apa namanya dan tahun 2000-an juga ada yang bisa mehover pakai sensor jadi aku sirom pernah bawa ketika didekatin suaranya jadi itu remi pasal jadi untuk korinya tergantung jarak antara tangan sama putra main kayak gue juga Oh ini harus bahas tentang full WhatsApp atau bahas project master yang lain nggak apa-apa ya tapi aku pimpin-pimpin apa-apa ya mama mengklarifikasi Hai jadi yang itu cuma suatu semuanya media juga untuk ngomongin tentang bagaimana prinsip dan ide kita untuk menolak kapitalisme dari rokok mungkin pada kapitalisme cuman yang permasalahnya tapi bagaimana manajemen perusahaannya sistemnya kapitalis sistemnya produknya tapi gini was WhatsApp kan salah satu pendukung skena juga kalaupun ada brand rokok programnya tuh lagi mendukung masalah skena Oke itu veteran dia akan tetap menolak atau masih bisa berkompromi tetap nolak sekalipun pergerakannya pada saat itu mendukung skena itulah kayaknya tetap nolak itu dalam ranahnya kira-kira petrendi atau nyenengan pribadi atau WhatsApp ya WhatsApp kan sebetulnya Hai angkup aja CEO nya akulah ya ownernya aku jadi dasarnya iya jadi aku misalkan ngomong bilangnya ya enggak WhatsApp sorry aku maksud aku aku kira petrendi ya WhatsApp dan petrendi sama maksudnya nyenengan juga iya bisa dibelaskan itu iya bisa dibelaskan itu Terima kasih telah menonton